Terima kasih telah menonton Stay tune di vlog gue Dan See you Alright cuy Udah sampe di hotel dan Gue gak sempet lagi ngambil footage Di bandara Tadi masuk gue udah sampe Jadi gue sekarang ada di salah satu daerah di Indonesia Yang mana ada Perbedaan tersendiri Salah satunya adalah Di saat gue nyewa hotel Dapet kamar Dan disediakan ini Al-Quran dan sejadah Dimana lagi colo Bukan di Nangroh Aceh Darussalam Respon pertama kali gue ngeliat Aceh itu sih sepi sih Di jalan, mobil mobil motor Pokoknya sepi gitu Gak tau ya Apa karena memang masih Waktu sibuk gitu ya Di kantor kerja gitu Atau memang sepi begini gak ngerti Jadi gue mau kerja dulu Baru nanti Mungkin gue akan ngerekam sedikit-sedikit lah ya Kegiatan gue Stay tune di vlog gue Aceh, brother Dadah Alright cuy Destinasi pertama Ada di mie Aceh apa nih pak? Namanya pak? Mie Aceh Lala Mie Aceh Lala Yoi Makan mie Aceh di Aceh Apa jadinya Dan apa rasanya Makan mie Aceh di Aceh? Apakah sama aja Atau lebih enak? Atau malah biasa aja Kita coba ini cuy Tampilannya sih Ya kurang lebih sama ya Nah ini dia Harganya Dan untuk Nyobain pertama Gue nyobain mie dadar dulu Yang rebus Jadi ya Kita coba ini cuy Ini kayaknya kenc Ini dia bro Ini yang Dadah Dadah Basah Basah Goreng Jadi sesuai dengan rekomendasi orang sini langsung katanya di tempat gue makan sekarang ini ada apa ya enak banget katanya lebih enak daripada yang lain. Dan secara tampilan sih menurut gue gak ada perbedaan dari yang sering gue makan di Jakarta. Dan salah satu yang memindahkan juga sebenernya gini ada beberapa lokasi atau tempat gue biasa makan mie Aceh di Jakarta ya rebus-rebus tenggelam gitu sama kuahnya banyak. Kalau disini tuh iya apa sih dia bilang tadi basah ya ya basah aja gitu cuma kental banget kuahnya. Gokul sih. Gimana bos? Mantap guys. Mantap ya? Apa yang ngebedain sama yang di Bandung atau Jakarta apa? Kepahnya. Kepahnya ya? Kepahnya perasa banget. Terus harganya sih gila. Iya sih bentar. Kalau pakai udang ya? Iya itu dia yang tadi. Jadi ini adalah pesenan mungkin ini adalah menu mie Aceh yang standarnya disini. Tapi standarnya aja udah begini tuh. Makan. Mie Aceh di Aceh. Baru datang langsung makan mie Aceh. Dan enak banget pak? Ya? Enak mie Acehnya enak. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kesini kemana? Namanya apa? Ini gak lah. Mie Aceh Lala. Iya. Mie Aceh Lala. Mie Aceh Lala. Lokasinya di? Di Jalan Siakuala. Siakuala. Ya. Siakuala yang di depan SPBU. Depan SPBU. Baru. SPBU baru di Jalan Siakuala. Jadi buat lo semua penggiat-penggiat kuliner kalau lagi ada di Aceh. Cobain. Mie Aceh Lala. Dengan bapak siapa? Ebyahya. Dengan bapak Ebyahya. Yang lagi ngopi. Espresso. Wih. Lanjut cuy. Kemana kita? Kemana pak? Kerja dulu. Ayo. Kerja dulu dong. Memang kita liburan. Fun fact. Jadi mie Aceh Lala ini ternyata sejak tahun berapa? 72 ya. Sejak tahun 1971 bro. Jadi. Legend berarti bro. Pak, terima kasih pak. Sehat ya pak. Kita lagi ada di Jalan apa namanya pak? Apa ya? Khoiril Anwar. Jalan Khoiril Anwar Aceh. Nyari makan malam. Jauh-jauh ke Aceh beli kerupuk. Cukain deh. Jadi ini Jalan Rek Penayung. Banyak banget jajanan. Jangan. Ya lu tinggal pilih sih. Cuma kebanyakan dia jual. Sate mateng. Gue juga gak tau sate mateng itu apaan. Terus dia jual sate padang, sate jawa, sate Sunda kali. Setelah berjalan keliling. Apa tadi? Jalan apa tadi? Lupa lagi gue. Keryil Anwar. Rek Penayong ya tadi. Penayong. Rek Penayong. Dan di sekitar hotel tempat gua nginep di Ayana Hotel Eh Ayani Gua mendapatkan kerupuk Kenapa gua beli kerupuk? Yang lama kita beli kerupuk karena kita mau makan nasi goreng cuy Nasi goreng kita pesen langsung Dan nasi goreng ini lumayan famous di Banda Aceh Namanya nasi goreng Desember Begini tampilan Jadi Pak lu pesen apa? Nasi goreng apa? Nasi goreng mata sapi Eh sorry Nasi goreng telur dadar Telur dadar ya Disini porsinya lumayan oks Dengan ada acar bawangnya Seperti biasa Aceh banget Dan lucunya disini ada apa nih? Ikan Ikan asin gak itu ya? Gak ngerti deh Ada ikan Nanti kita coba Dan gua pesen nasi goreng Juga Nah Ya ampun lucuan Nasi goreng ayam kentaki namanya Jadi disediain nasi goreng sama ayam Oh ada bumbu rendangnya cuy Dapet ikan juga Dapet ikan, dapet bumbu rendang Terus ada cabai gede banget disini tuh Timun, acara bawang Gila Ini mah mie goreng Eh nasi goreng Aceh Dia mana? Enak Kita coba dulu cuy Tempahan sih gokil sih Oke Rekomendasi orang Aceh sih Itu salah Wah enak banget Ini emang Aceh banget sih emang rasanya Pakai bumbu rendang Pakai acar Tuh Pakai bumbu rendang Pakai acar Alright cuy Kali ini gue mampir di Apa Sebuah restoran Lebih spesifiknya Bakso Di daerah Apa tadi ini? Penayong Jalan Penayong Ya which is deket Deket hotel gue juga Tempat gue nginep Namanya Bakso Kocek Buat temen-temen yang udah nyoba Ya harusnya sih tau ya Karena Bakso di jalan Penayong ini Kayaknya cuma ini doang ya Ya gak sih? Dan Rame banget bro Makanya kita Penasaran Ngecobain Bakso Kocek ini Bagaimana tampilannya Penyajirnya seperti apa Kita lihat Jadi udah datang Bakso nya Yang pertama gue liat adalah Secara tampilan dari looks Luarnya Sebenarnya biasa aja Sama seperti Bakso pada umumnya ya Jadi disini ada mie Ada mie putih Atau bikon atau soun Sama Bakso Cuma disini yang ngebedain adalah Mereka nyajiin Tahu Bakso Telur rebus Dan bakkerdel Di piring yang terpisah Lucunya adalah Kalo lu gak makan pake ini Berarti kayaknya lu makan bakso biasa Mau gak mau kayaknya lu harus Ngobain pake ini ya Karena ya sesuatu yang beda Dan aneh aja sih menurut gue Dan sejauh ini kayaknya Belum ada minuman yang aneh ya Cuma hanya jus aja Ya secara penyajian sama aja lah ya Pelayanan juga sama aja Oke coba Sorry bro Agak berisik bro Biasa aja ya Yang taunya gurih banget Sama Pernyataan memang begini Ya sama sih sebenarnya Sepertinya ini bakso halus Yang kecilnya ini ya Dan Ada isi cincang Kalo gue malah merasakan Mie nya yang beda Kayaknya ini mie Kayak mie kini gitu loh Gak tau sih maksudnya Mie nya beda sama yang di Omet ya Iya Mie nya beda banget sih Tapi kalo masalah kuah sih rasanya Sementaranya Ya namanya bakso Iya di Jakarta banyak lah yang gini kuahnya Buri Sekarang gue pake perkedelannya Setelah gue menikmati bakso di Apa namanya Apa namanya tadi Maso Kojek Gue keseberangnya Itu ada Apa ini ya Warung kopi Namanya SYR Jadi ya kayak warung kopi aja cuy Bukan kayak kopi shop yang Estetik-estetik gitu kan Disini Ada mesin Apa nih Dia punya mesin Roasting juga Kita cobain cuy Gue tadi mesen King Gayo Sanger Sanger itu Berarti pake susu Ada juga kopi shop yang Ya toko-toko kopi shop Yang estetik Yang kekinian gitu Tapi menurut gue Kalo misalkan lu main ke Aceh Lu dateng ke tempat kopi shop Yang seperti ini Yang tradisional kayak gini Bukan yang Yang estetik-estetik kayak gitu Karena yang estetik Itu udah Biasa kan Dan di SYR ini juga Lu bisa minum kopi disini Sekaligus Belanja Belanja kopinya SYR ini Nah dia jual biji-biji kopi Nah Robusta Gayo Arabica Gayo Ada apa gini Bedanya apa ya Oh Specialty process Prosesnya juga Arabica full wash Proses Nah ini King Gayo nih Ini yang gue cobain Ing Gayo Kalo ke Aceh Mampir ke SYR Kita cobain Kita bertemu dengan baristanya Bang siapa bang? Bang Samsun Bang Samsun Udah berapa lama bikin kopi? Tiga tahun Dan ini kopi yang gue pesen Kopi Ing Gayo Sanget Sanget Kita coba Wah Enak banget lagi Tapi emang keras Tapi enak banget bro King Gayo Wih Special Bang Samsun Barista Bang Samsun Cuy salah cuy Gue merhatiin orang Cara minumnya ternyata Bukan ditokok begitu Jadi segini Gila emang lu disuruh banget menikmati kopinya Berarti Alright Gue sudah Di hotel lagi Dan sekarang itu ada di tanggal 8 Desember Salah Salah baca guys Jadi sekarang ada di tanggal 12 Agustus Yang mana ini berarti hari kedua gue Dan besok Hari terakhir gue Dan harus pulang Eh enggak Harus lanjut ke kota yang lain Dan Aceh Pertama kali gue datang ke Aceh First impression gue adalah Kotanya tidak terlalu ramai Terlihat dari jalannya yang Tidak ada kemacetan menurut gue Tapi walaupun Orang-orang sini menganggapnya itu Udah lumayan macet ya Lampu merah Cuma sedikit doang gitu Mereka harus main kepancoran jam 5 sore Secara kuliner Oke gue Gue nyobain kuliner Beberapa kuliner di Apa Di Aceh Ada mie Aceh Ada nasi waring Aceh Dan ada Bakso Sebenernya bukan kuliner Aceh sih itu Tapi bakso itu lumayan rame Dan secara penyajiannya beda Lalu yang gak gue lewatkan adalah Kopi Kopi Aceh yang terkenal sampai Jakarta Gayo Gue Gue cobain ngopi disini Di warung kopi Yang Apa sebutannya itu ya Bukan Bukan Kopi shop yang Yang kekinian Justru yang tradisional Tapi tetap mereka punya mesin Dan proper Menurut gue Tapi ori Cara penyajiannya juga ori Cara minumnya juga ori Pakai sendok Tipis-tipis sambil ngobrol Kalau kita kan disuruput gitu ya Cik Kalau misalkan ngopi biasanya Ini gak pakai sendok Sendok kecil Jadi dikit-dikit Karena memang kopinya strong Dan enak King Gayo Gue nyobain King Gayo Enak Oh iya Mie Acehnya Enak Nasi gorengnya Enak Tapi masalahnya gini Terkadang kalau kita keluar kota itu Yang pengen gue bahas adalah Bukan rasanya Karena rasa itu tergantung selera Dan masing-masing orang pasti berbeda seleranya Tapi Penyajiannya itu yang pengen gue bahas Jadi kayak Di awal Gue makan mie Aceh Pilihnya yang kuah Biasanya gue makan mie Aceh kuah Dan dia kuahnya memang agak banyak Jadi bisa gue seruput gitu kuahnya Tapi disaat gue makan disini Mie Acehnya itu Kentol banget Jadi kayak menyemek gitu Menyemek 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 ya Menyemek gitu Jadi gak bisa disukut kuahnya Dan mereka biarnya basah Lalu nasi goreng yang gue pesen Penyajiannya mereka Ada Ada potongan Ya segini-gini lah ya Potongan-potongan ikan Buat penambah rasa Tapi cocok memang Lalu ada cabai panjang gitu Cabai hijau Yang panjang Digoreng dikit sama dia Mesti taruh disitu Buat penambah rasa juga Jadi rasanya tuh Dan acara bawang Khas mereka yang Bener-bener melengkapi banget rasanya sih Ya gue gak paham-paham banget kuliner Tapi itu enak menurut gue Jadi kalian kalo misalkan ke Aceh Cobain mie Acehnya Nasi goreng Acehnya Nasi goreng seafood Nasi goreng kampung Yang disajiin Kadang pake sambel Ikan Jadi sambelnya Dicampur sama ikan Yang udah di hancurin gitu Dan masih ada sedikit daging-daging ikan Katanya sih Ini Apa namanya Ikannya ikan kayu Gue gak tau ikan kayu gak apa Kopinya juga lo harus cobain Itu juga enak Gue gak tau besok mau ngapain Jadi ikutin terus vlog gue Karena gue gak tau akan ada berapa part vlog gue Selamat di Aceh dari kota yang lainnya Aceh Lumayan panas Bahkan jam 6 aja gue masih ngerasain matahari Panas Harus tetep ke Aceh Besok kita lanjut lagi Ada sedikit pekerjaan yang gue harus kerjakan Baru dari situ kita bisa cabut Untuk ke kota lainnya Oke, see you Alright cuy Gue udah ada di bandara apa nih? Oh iya Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Gue akan kembali lagi ke Aceh Next time Karena masih banyak banget Yang belum Kuliner yang belum gue cobain Masih banyak banget hal Atau tempat-tempat yang belum gue datenin Cukup senang Karena pengalaman baru banget buat gue di Aceh Semoga nanti pas kesini Gak sepanas ini ya Gak sadar Tiba-tiba jidat kebakar sih Buat temen-temen semua Thank you banget yang udah Nonton vlog gue Dan Gue akan terbang ke lokasi berikutnya Di vlog selanjutnya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax